Kita masuk ke bab yang ke-9, bab awal iman, qawdu la ilaha illallah. Bab awal iman adalah ucapan la ilaha illallah. Sini beliau mengisyaratkan kepada keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Di mana ahlus sunnah wal jamaah mengatakan dan meyakini bahwa awal wajibin alal muqallaf, kewajiban pertama atas muqallaf adalah ucapan la ilaha illallah. Karena tidak mungkin seseorang dianggap muslim kecuali dengan la ilaha illallah. Berbeda dengan kaum muqtazilah. Di mana kaum muqtazilah meyakini, kata mereka apa? Awal wajibin al-abdi asyak. Wajiban pertama atas hamba, kata mereka, ragu dulu. Di mana keraguan itu kemudian menimbulkan keinginan untuk nabar. Melihat ayat-ayat kawuniyah. Melihat alam semesta. Ini jelas keyakinan yang batil. Dan anehnya orang-orang muqtazilah, ketika mereka mengatakan bahwasannya kewajiban pertama atas hamba adalah syak. Untuk kemudian melihat alam semesta, mereka berdalil dengan surat al-alak. Kata mereka, karena ayat yang pertama kali turun adalah firman Allah, iqara. Bukan mengucapkan la ilaha illallah, kata mereka. Tapi dijawab oleh ibu Taimiyah, apakah kata Syekh Al-Islam Taimiyah? Justru ayat itu menunjukkan kewajiban pertama hamba adalah tauhid. Kenapa? Karena Allah berfirman iqara bismi rabbika alladhi khalaq. Maka kata-kata bismi rabbika alladhi khalaq. Menunjukkan kepada tauhidul uruhiyah. Bacalah dengan menyebut nama Rabb. Ini tauhidul uruhiyah. Tidak seperti yang dipahami oleh kaum muqtazilah. Walaupun ahlu sunnah, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, berkeyakinan bahwa kewajiban pertama atas setiap hamba adalah ucapan la ilaha illallah. Hadis nomor 16. Hadis al-Musayyib ibn Hazan. Atau al-Musayyaf ibn Hazan. Beliau adalah ayah daripada seorang tabiin yang besar, itu Sa'id ibn Musayyib. Yang disebut oleh para ulama' A'lamu'l-Tabi'in. Al-Tabi'in yang paling alim. Ini ayahnya seorang sahabat Nabi s.a.w. Yang bernama' al-Musayyib ibn Hazan. Al-Musayyib ibn Hazan. Al-Musayyib ibn Hazan. Al-Fatihah 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 karena disini Rasulullah s.a.w. menghadiri Abu Talib yang hendak meninggal dunia untuk apa? untuk ditalkinkan makanya kalau Antum punya saudara misalnya atau orang tua yang di atas kekafiran kemudian dia mau meninggal dunia maka Antum tidak masalah datang kemudian dia katakan La ilaha illallah faedah yang kedua Al-Fa'idah Thaniya itu mentalkinkan mayat itu dengan ucapan La ilaha illallah tidak seperti yang ada di masyarakat kita di masyarakat kita itu dan saya sendiri melihat dengan mata kepala ketika ada yang mentalkinkan La ilaha illallah apa kata mereka? kasian katanya kepanjangan jadi apa? kata mereka menalkinkan dengan Allah 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 sering dengar kita katakan ini jelas perkara yang salah kenapa? karena Rasulullah SAW mentalkinkan tamannya dengan mengucapkan apa? La ilaha illallah Rasulullah SAW memerintahkan mentalkinkan mayat dengan ucapan La ilaha illallah Rasulullah SAW Rasulullah SAW lakinu mautakum La ilaha illallah salinkinkan mayat kalian dengan ucapan La ilaha illallah dan Rasulullah SAW mengatakan siapa yang ucapan terakhir di dunia yaitu La ilaha illallah pasti dia masuk ke dalam surga ada pun ucapan Allah 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 ini bukan kalimat tauhid dan tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah hanya mengucapkan Allah Allah hatta orang musyrikin pun mengucapkan Allah berfaiman wala insa'altahum mal khalaqassamawati wal ard la yakulun Allah kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka jawab Allah apakah ketika mereka mengucapkan Allah itu bermanfaat di sisi Allah tidak maka yang di yakini oleh masyarakat ini bukan kalimat tauhid dan anehnya mereka subhanallah menolak hadis tersebut dengan akal katanya apa dikhawatirkan kalau pas dia mengucapkan La ilaha meninggal kalau La ilaha artinya apa tidak ada Tuhan artinya mati atas kasihan katanya kita katakan subhanallah ini jelas seudon kepada Allah Allah tahu hambanya akan mengucapkan La ilaha La ilaha ilaha dan Rasulullah besabda innama al-a'malu bin bin niya alasan seperti ini sama sekali akhal islam tidak bisa dijadikan untuk menolak hadith hadith la sabit la sahih wa talqin itu dengan La ilaha La ilaha illallah peda yang ketiga yang akan islam al-fa'idah al-salithah yaitu bahaya teman-teman yang buruk ya bahaya ashab as-su lihat ketika Rasulullah datang ingin mentalkin Abu Talib dengan La ilaha ilaha ternyata di sisi Abu Talib ada dua pentolan musyriki siapa dia Abu Jahan dan yang kedua lagi yang kedua siapa Abdullah bin Abi Umayyah setiap kali Rasulullah mengucapkan Apa kata mereka Apakah kamu tidak suka dan benci kepada agama ayah mengerikan makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 27 menyebutkan tentang penyesalan penduduk neraka yang masuk neraka gara-gara temannya Allah berfiman kala ya waylata laytani lam attakhith fulanan khalila laqad adallani anizzikri ba'da izjahani dia penduduk neraka itu berkata adu andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku peringatan masuk neraka gara-gara teman bayangkan sungguh sangat mengerikan makanya dalam islam masalah teman itu sangat diperhatikan jangan kita berteman sembarangan banyak pemuda ingin disebut gaul gaul banyak pemuda tidak ingin disebut kuper orang pergaulan akhirnya dia bergaul dengan siapa saja akhirnya apa yang terjadi ia tersesat jangan dalam islam tidak dikenal yang namanya bergaul dengan siapa saja tidak dalam islam hanya bergaul itu dengan orang yang salih bergaul itu dengan orang yang bisa memasukkan kita ke surga makanya kata para ulama as-sahibu sahib teman itu menyeret menyeret kepada kebaikan atau kepada keburukan tergantung teman kita seperti apa makanya rasulullah seseorang itu di atas agama teman dekatnya maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman ini penting ya akhul islam lebih baik kita disebut kurang pergaulan daripada kita bergaul dengan setiap seorang lalu kita tersesat jalan makanya antum gak usah merasa sedih ketika antum disebut kuper kamu tuh kuper kurang pergaulan gak masalah karena tujuan kita bergaul itu masuk surga kita tujuan kita bergaul itu untuk bisa istiqamah bukan sebatas kita pengen disebut gaul dan yang lain lihat Abu Talib ternyata ia mati gara-gara teman 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 kalau kita meninggal dunia yang ada di sekitar kita siapa teman akrab kita pastinya nah pasti itu ya akhul islam beda selanjutnya ya akhul islam yang bisa kita petik dari hadis ini hadis ini menunjukkan kepada kufur al-iba wal-istikbar iman Abu Jahal dia mengakui kebenaran Rasulullah s.a.w Abu Jahal yakin islam itu benar bahkan Abu Jahal membuat syair tentang kebenaran Rasulullah s.a.w tapi ya akhul islam dia enggan untuk mengucapkan la ilaha ilham para ulama menyebut ini disebut dengan kufur iba karena kufur besar itu ada enam macam ini kufur ya secara garis besar ada dua macam ada kufur besar ada kufur apa kecil al-kufur al-akbar dan al-af al-kufur asgar nah kufur besar dibagi lagi oleh para ulama menjadi enam sebagian sebagian disebutkan oleh imam ibn qayyim rahimallah dalam kitab madari jussalikin ya dia menyebutkan ada yang macam-macam kufur besar yang pertama kufur takzib apa itu kufur takzib yaitu an yukadzibal islam war rasul war risalah dia mendustakan islam mendustakan rasul mendustakan risalah dengan hati dan lisannya dimana ia meyakini dengan hatinya akan kedustaan rasulullah s.a.w ini disebut dengan kufur apa kufur takzib apa itu kufur takzib mendustakan islam mendustakan rasul dengan hati dan lisan hatinya meyakini islam dusta lisannya mengatakan islam dusta ini namanya disebut dengan kufur apa takzib yang kedua disebut dengan kufur juhud kufur apa kufur apa kufur juhud apa itu kufur juhud yaitu an yukadriban islam wal rasul bilisani dunakalbih yaitu seseorang mendustakan islam mendustakan rasul dengan lisannya tapi hatinya meyakini kebenarannya dia yakin rasul itu benar dia yakin islam benar tapi lisannya mendustakan seperti halnya siapa kufurnya fir'aun fir'aun meyakini bahwa nabi musa itu di atas kebenaran mereka juhud kepada risalah nabi musa tapi hati mereka yakin akan kebenaran nabi musa kenapa karena kezoliman dan kesombongan mereka ini jadi ini kufur juhud kufur juhud itu apa tadi mendustakan dengan lisan tapi meyakini kebenarannya dengan apa dengan hati iya kemudian yang ketiga yaitu kufur iba wal istighbar yang kita sebutkan tadi apa itu kufur iba wal istighbar itu meyakini islam ya meyakini kebenaran islam dengan lisan dan hatinya hatinya meyakini islam benar lisannya mengatakan islam benar tapi dia tidak mau mengikuti islam tidak mau mengikuti rasul karena iba ya keengganan dan istighbar dan kesombongan seperti halnya kufur siapa abu talib abu talib meyakini islam benar naam meyakini rasulullah sasam benar hak naam tapi abu talib tidak mau masuk islam tidak mau mengikuti rasulullah s.a.w ya karena keengganan dan kesombongan kemudian yang keberapa jadi yang keberapa tiga yang keempat itu yang disebut dengan kufur an-nifak kufur an-nifak apa itu ini kebalikan persis dari kufur juhud kalau kufur juhud tadi ya gimana mendustakan dengan lisan meyakini dengan hati kalau kufur nifak mendustakan dengan hati tapi mengucapkan dengan lisan buat dia yakin seperti halnya orang-orang munafik di zaman rasulullah s.a.w orang munafik di zaman rasulullah mengucapkan la ilaha ilallah tidak mengucapkan dua kalimat syahadat tidak sholat tidak na'am tapi hatinya meyakini tidak lah nah ini kufur nifak di akhul islam termasuk kufur besar kemudian yang keberapa yang kelima itu kufrul iqrab kufur kufur apa al-iqrab berpaling apa itu kufur iqrab itu seseorang tidak membenarkan islam tapi juga tidak mendustakan islam kufur iqrab artinya apa tidak membenarkan islam tapi juga tidak mendustakan islam ini iqrab dia mengatakan saya tidak membenarkan saya juga tidak mendustakan maka ini disebutkan kufur iqrab dan termasuk kufur besar dan dia juga tidak mau mempelajari islam ya ini kufur iqrab kemudian yang ke enam yang terakhir yaitu kufur syak itu kufur ragu dia mengatakan saya ragu akan kebenaran islam kebenaran rasul inilah enam macam kufur besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari milah tul islam kita lanjutkan di sini kita ambil faidah keutamaan ucapan dimana seseorang yang wafat di atas di jamin masuk surga siapapun apabila ia wafat di atas la ilaha ilallah di jamin masuk surga cuman tentunya ya orang yang masuk surga itu ada tiga derajat yang pertama yang masuk surga tanpa hisab dan adab masya Allah ini derajat yang paling tinggi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab orang-orang yang sempurna tauhidnya ketika rasulah mengabarkan bahwa umat islam ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab siapa mereka wahai rasulullah mereka itu orang-orang yang tidak minta diruqiyah mereka adalah orang yang tidak berobat dengan cara kai mereka adalah orang yang tidak bertapayur menganggap sial dengan suara burung ataupun yang lainnya dan mereka hanya bertawakal kepada Allah sempurna tauhid mereka sampai-sampai minta rukiyah saja minta rukiyah itu hukumnya makruh itu menunjukkan saking sempurna tauhid mereka sampai-sampai yang makruh pun mereka tinggalkan Allah ini derajat orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab yang kedua yang masuk surga dengan dihisab tapi tidak diadab yang masuk surga dengan dihisab dan tidak diadab kalau tadi yang pertama tidak dihisab tidak diadab yang kedua dihisab tapi tidak diadab mereka diberikan hisab yang mudah dan yang ketiga yang masuk surga dengan dihisab dan diadab siapa mereka mereka usatul muwahidin orang-orang yang mentauhidkan Allah tapi tauhidnya lemah sehingga mereka banyak berbuat maksiat kepada Allah azza wajan maka yang seperti ini akhir masuk ke dalam api neraka diadab dalam api neraka sehingga ketika dosa-dosanya telah habis kata Rasulullah dia pun menjadi arang lalu kemudian diangkatlah dari api neraka dan dilemparkan ke sebuah sungai namanya sungai al-hayah kehidupan mereka dimasukkan ke dalam surga dengan la ilaha illallah ini akal islam yang jelas siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah dia pasti masuk surga sebaliknya orang yang wafat di atas syirik walaupun amalnya banyak percuma kalau kamu berbuat syirik batal amalmu itu dan kami datangkan amalan-amalan mereka waktu di dunia lalu kami jadikan hancur lebur tidak ada manfaatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala kibat apa kibat syirik hanya ya akal islam yang kita pikirkan adalah bagaimana kita wafat di atas bawahnya seorang mu'min ingin dan berusaha bagaimana caranya wafat di atas la ilaha illallah itu yang dia inginkan itu cita-cita yang paling tinggi Tidak tidak ada keinginan yang paling tinggi dari seorang mu'min dari mengucapkan la ilaha illallah ketika ia di akhir hayatnya ya akal karena untuk mempertahankan la ilaha illallah sampai akhir hayat tidak mudah tidak mudah syaitan berusaha sekuat tenaga bagaimana kita kafir kepada Allah syaitan berusaha bagaimana kita ragu kepada Allah sebagaimana imam muslim merayatkan dalam sahihnya setan akan datang kepada salah seorang dari kalian dan bertanya siapa yang menciptakan ini Allah yang menciptakan itu Allah yang menciptakan ini Allah siapa yang menciptakan Allah syaitan memberikan was-was bagaimana caranya supaya kita mati di atas kekafiran bahkan kata Ibn Qayyim ketika kita sakaratul maut saat-saat yang sangat lemah disitulah setan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menggoda makanya Rasulullah berdoa kepada Allah aku berlindung kepada Allah untuk digoda setan saat kematian saat kematian itu orang ada orang-orang yang dikuatkan oleh Allah untuk mengucapkan La ilaha ilallah kenapa karena waktu hidupnya dia memang benar-benar menjaga makanya siapapun yang ingin dijaga oleh Allah saat sakaratul maut jagalah Allah saat kita hidup Rasulullah bersabda ihfadillah ihfadka ihfadillah fajithutu jahak jaga Allah nisai Allah kan jaga kamu kata Rasulullah Al-Hafidh ibn Rajab ya ketika menafsirkan hadith tersebut berkata apa ihfadillah ihfad rududahu wa awamirahu wanawahiyahu hatinya jaga batasan-batasan Allah jaga perintah perintah Allah jaga larangan larangan Allah kalau kamu jaga itu dengan sungguh-sungguh Allah akan jaga kamu dan penjagaan Allah kepada kita mencakup menjaga dunia kita dan akhirat kita terutama ketika sakaratul maut Allah kuatkan kita untuk mengucapkan La ilaha ilallah Allah ya ahli kalau kita tidak bersungguh-sungguh menjaga ketauhidan kita ini ayah makanya Allah mengatakan ya ayuhal ladzina amanut taqullaha haqqa tuqa'ati wala tamutunna illa wa antum muslimu baik orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa artinya disuruh kita kita bersungguh-sungguh menjaga ketakuan kita jangan main-main jangan malas-malas banyak diantara kita malas-malasan menjaga keimanan kalau untuk dunia dia semangat untuk cari harta dia semangat tapi untuk menjaga perintah Allah untuk berusaha menjauhi larana Allah dia tidak peduli maka jangan salahkan saat kita tidak peduli dengan agama Allah Allah pun tidak peduli pada kita baik kita lanjutkan yang akhir islam nah disini juga kita ambil faidah ini itu haramnya memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin haramnya memohonkan ampunan untuk orang-orang apa musyrikin karena Allah subhanahu telah berfirman ma'kana linnabi waladzina ma'ahu waladzina amanu an yastaghfiru linnushrikin walau kanu uli kurba tidak boleh nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrikin walaupun itu karib kerabat mereka sendiri maka tidak boleh mendoakan orang yang mati di atas kekafiran yang kita sudah tahu dia mati di atas syirik di atas kekafiran kita katakan semoga Allah ampuni dosa-dosanya tidak tidak boleh kenapa dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala menurut apa yang kita baca kalau kita melewati kuburan orang musyrik kalau kita misalnya melewati kuburan orang kafir apa yang kita baca ada baca ada yang tahu ada sebuah hadith yang dihasankan oleh syekh albani rahimahullah dalam silsilah hadith sahih ada seorang sahabat saya lupa nama sahabat ini dia berkata aku diberikan oleh rasulullah s.a.w. tugas yang berat buat saya tidaklah aku melewati kuburan orang kafir pun kecuali aku disuruh oleh nabi memberikan kabar gembira kepadanya dengan api neraka jadi kalau kita melewati kuburan orang kafir kita ucapkan apa bapak abshir bin na' bergembiralah dengan apa api neraka karena itu yang rasulullah s.a.w. perintahkan kepada ini ya nah ikhwad ikhwad islam rahimani warahimakum Allah ini dia beberapa faidah yang bisa kita ketik kita masuk ke bap berikutnya bap man laki allaha bil iman wahwa wairu syakin fi dakwal al jannah waharu ma'alal nar bap orang yang bertemu dengan Allah yaitu meninggal dengan membawa keimanan dan dia tidak ragu upadanya maka orang seperti ini akan masuk surga dan haram dari api neraka hadis nomor 17 hadis rubadah radiyallahu an 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 nabi sallallahu alaihi waj sallam Hadith Urbadah Ibn Samit Semoga Allah meredainya Dari Nabi SAW bersabda Siapa yang bersyahadat La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Aku bersaksi Bahwa tidak ada ilah yang berhak Disembah kecuali Allah saja Tidak ada sekutu bagi Allah Dan aku bersaksi Bahwasannya Muhammad adalah Hamba Allah dan Rasulnya Dan bahwasannya Nabi Isa itu Hamba Allah dan Rasulnya Dan kalimat yang Allah Berikan kepada Maryam Apa kalimat yang dimaksud disini Itu kalimat kun Iya Waruhun min dan roh darinya Waljannatu hakkun Dan dia yakin Bersaksi bahwa Surga itu hak Benar adanya Maka Allah pasti Masukkan ia ke dalam surga Sesuai dengan Amalannya Sesuai dengan tingkatan Apa? Amal Disini kita ambil fa'idah Keutamaan orang-orang yang meyakini ini Yang pertama Maka man syahidah Al-la ilaha ilallah Wahdahu la syarita Apa makna syahidat? Syahidat artinya Bersaksi Ketika antum bersaksi Dan antum diminta jadi saksi Lalu antum berani bersaksi Apa konsekuensinya? Kalau antum misalnya bersaksi Saya bersaksi Dan antum berani menjadi saksi Berarti antum Diminta bersaksi Berarti konsekuensinya apa? Pertama Persaksian antum harus diatas ilmu Persaksian harus diatas apa? Ilmu Sebab kalau antum bersaksi Tidak diatas ilmu Bagaimana antum akan bersaksi? Itu namanya saksi dusta Maka ini sebuah keharusan Bahwa makna syahidat Mengandung makna ilmu Atas apa yang ia persaksikan Antum dalam sebuah permasalahan Kejadian Antum diminta oleh polisi Untuk disaksi Bapak menyaksikan kejadian itu? Ya saya menyaksikan Berarti antum punya ilmu tidak? Oke Maka dari itulah ya Afal Islam Para ulama mensyaratkan Orang yang mengucapkan syahadat La ilaha illallah Dengan tujuh syarat Yang disebut dengan syarat La ilaha illallah Apa yang pertama? Al-ilmu Berilmu Ya Al-ilmu al-munafil jahl Ilmu yang meniadakan kebodohan Dari ilmu Muncul apa? Yakin Seseorang tidak mungkin yakin tanpa ilmu Ketika antum sudah punya ilmunya Munculnya yakin Dari yakin muncul apa? Penerimaan Ketika antum menerima Maka akan muncul apa? Al-idhaan Ketundukan dan kepatuhan Dan ketundukan dan kepatuhan ini harus didasarkan kepada apa? Ikhlas Dan asid Kejujuran Itu berapa? Sudah enam Jadi yang pertama ilmu Yang kedua muncul Yakin Dari yakin muncul Qabul Dari Qabul muncul Idhaan Ketundukan dan kepatuhan Al-ilqiyad Kemudian Ketika kita patuh Kita tunduk kepada Allah Harus betul-betul berasal dari keikhlasan dan kejujuran dari hati Bukan karena apa? Kura-kura seperti hanya orang-orang munafil Kemudian yang ketujuh Mahabbah Cinta Ini disebut dengan syurutu la ilaha ilmu Ini sulah pernah kita bahas sebetulnya ya Tapi sengaja Ana ulang Supaya untuk ingat kembali Ini masalah yang sangat dasar sekali Ya Demikian Kita sulat isya dulu Selanjutnya kita lanjutkan insyaAllah Kita lanjutkan sedikit Kemudian kita buka tanya jawab Kata-kata nabi sallallahu alaihi wasallam Bulunya Kaum tasaw Yang berlebihan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Orang-orang sufi itu ya Memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dikadunia wa barratiha Wa min ulumika ulmu alauhi wal kalami Kata mereka Di antara kedermawananmu Ya Rasulullah Dunia dan seisinya Dan di antara ilmu Ilmu tentang Lauhul mahfub dan kalam Rasulullah tahu Tentang apa yang ada Dalam lahul Mahfub Sementara Allah Tegas mengatakan Dalam Al-Quran Bahawa Rasulullah Tidak tahu yang ghaib Allah berfirman Dalam surat Al-Arab Ayat 188 Katakan Aku tidak memiliki Untuk diriku sendiri Manfaat Tidak pulamu dhara Kecuali dengan apa yang Allah kehendaki Kalau lah aku mengetahui Yang gaib Tentu tidak akan Menimpa aku keburukan Dan aku akan Memperbanyak kebaikan Maka orang-orang Sufi itu Gluh terhadap Rasulullah S.A.W. Sehingga memberikan Kepada Rasulullah Sebagian sifat-sifat Yang itu khusus Untuk Allah saja Ya Rasulullah S.A.B. Dala tuqfurun Kama atratin Nasara Isa ibn Maryam Innama Innama anda Abdun Fakulu Abdullahi Wa Rasul Jangan kalian Berlebih-lebihan Dalam memujiku Kata Rasulullah Sebagaimana Orang-orang Nasrani Berlebihan Memuji Isa ibn Maryam Aku ini Hanyalah Hamba Allah Ucapkan Aku ini Hamba Allah Dan Rasul Kalau di Indonesia Kan Ada yang terkenal Disebutkan Salawat Salawat Nariyah Nah dengar Enggak Salawat Nariyah Siapa yang hafal Masalli Salatan Kamilah Salawat Kamilah Usallimu Salaman Taman Ala Rasulullah Alladhi Tanhallu Bil Uqadu Watan Fariju Bi Al-Qurabu Wat Tukba Bi Hawa Iju Bersalam Watunalu Bi Raga Ibu Aku bersalawat Untuk Rasulullah Dengan salawat Yang sempurna Dan aku Ucapkan salam Untuk beliau Yang dengan Beliau Hilang Semua Kesusahan Dengan beliau Terlepas Semua ikatan Dengan beliau Terpenuhi Semua Kebutuhan Dengan beliau Kirai Semua Keinginan Bayangkan Ini Sifat Hanya Untuk Allah Tidak Untuk Rasulullah Rasulullah Tidak Bisa Allah Tegas Dalam Al-Quran Tadi Dalam Al-Araf 189 188 Katakan Hay Muhammad Aku Tidak Memiliki Untuk Diriku Manfaat Dan Mubarat Dalam Salawat Tadi Apa Dengan Rasulullah Hilang Semua Kesusahan Dengan Rasulullah Terlepas Semua Ikatan Dengan Rasulullah Terpenuhi Semua Kebutuhan Yang Memenuhi Kebutuhan Hanya Allah Dan Lucunya Pak Disebut Salawat Narya Nartu Kan Neraka Ini Isinya Syirik Saudara Kustanda Tidak Boleh Maka Kata-kata Abdullah Warasuluh Bahwasannya Muhammad Itu Hamba Allah Ini Membantah Orang-orang Yang gulu Terhadap Rasulullah Berlebihan Memberikan Sifat Kepada Rasulullah Dengan Sifat-sifat Ketuhanan Warasuluh Dan Rasulnya Dan Kata-kata Rasulnya Membantah Orang Yang Melecehkan Rasulullah Dan Menganggap Rasulullah S.A.W. Sama Dengan Manusia Biasa Yang Boleh Kita Selisih Ucapannya Seperti Halnya Komutazila Komutazila Menganggap Bahwa Pendapat Akal Itu Lebih Tinggi Daripada Dalil Sampai-sampai Kata Orang-orang Mu'tazila Asya'ira Apabila Ditemukan Dalil Bertabrakan Dengan Akal Kata Mereka Yang harus Didahulukan Akal Mereka Maka Setiap Dalil Kata Mereka Yang bertabrakan Dengan Akal Ima Ditolak Atau Ditawir Itu Keyakinan Mu'tazila Saudara Ini Hamba Allah Dan Rasul Ini Merupakan Kata-kata Yang harus Kita Yakini Kemudian Kata Rasulullah Dan Dan Bahwasannya Isa Orang Nasrani Nyebutnya Yesus Hamba Allah Dan Rasul Kita Umat Islam Yakin Dan Kita Mencintai Nabi Isa Tidak Kita Mencintai Yesus Tidak Iya Kita Gembiran Tidak Dengan Kelihiran Nabi Isa Kita Gembira Tapi Kita Penyakinan Bahwasannya Nabi Isa Bukan Anak Tuhan Anak Nabi Isa Itu Hamba Allah Dan Rasul Makanya Umat Islam Itu Umatan Wasapa Umat Yang Wasaf Wasafiyah Terhadap Nabi Isa Umat Islam Tengah Tengah Antara Yahudi Dan Nasrani Yahudi Mengatakan Nabi Isa Anak Zina Nasrani Mengatakan Nabi Isa Anak Tuhan Yahudi Melecehkan Nasrani Berlebihan Umat Islam Tengah Tengah Mengatakan Nabi Isa Itu Hamba Allah Dan Rasul Subhanallah Ini Keyakinan Kita Dan Kalimat Yang Allah Ucapkan Kepada Mariam Apa itu Ucapan Kata Kata Para Ulama Dalam Beriman Kepada Surga Dan Neraka Ada Empat Rukun Dalam Beriman Beriman Kepada Surga Dan Neraka Ada Empat Rukun Rukun Yang Pertama Beriman 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 Bahwasannya Surga Dan Neraka Itu Benar Adanya Bukan Longing Bukan Cerita Ini Rukun Yang Pertama Rukun Yang Kedua Beriman Beriman Surga Dan Neraka Sudah Ada Sekarang Surga Dan Neraka Sudah Ada Belum Sudah Diciptakan Oleh Allah Wajib Diyakin Dalilnya Banyak Bukankah Ketika Isra Dan Mi'raj Rasulullah S.A.M. Diperlihatkan Oleh Allah Bukankah Ketika Isra Dan Mi'raj Rasulullah Masuk Kedalam Surga Di Dalam Ayat Ayat Al-Quran Ketika Allah Menyebutkan Tentang Surga Dan Neraka Sering Sering Menggunakan Kata U'iddat Apa Makna U'iddat Telah Disediakan Sedangkan Menunjukkan Kepada Yang Sudah Berlalu Pastel Sudah Berlalu Berarti Itu Menunjukkan Surga Dan Neraka Sudah Ada Cuma Pertanyaannya Apakah Surga Dan Neraka Sekarang Sudah Ada Penduduknya Ata Belum Ya Malah Kan Sebutkan Dalam Hadis Hadis Ya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Melihat Api Neraka Ternyata Kebanyakan Penduduknya Apa Akhir Miskin Melihat Surga Ternyata Kebanyakan Penduduknya Para Pukul Melihat Surga Kebanyakan Penduduknya Pakir Miskin Melihat Api Neraka Kebanyakan Penduduknya Wanita Apakah Belak Surga Dan Neraka Sudah Ada Penduduknya Sebagian Ulama Seperti Syekh Mupil Ya Tapi Ya Berupa Ruh Bukan Berupa Apa Jasad Badan Berbeda Dengan Nanti Di Hari Kiamat Maka Itu Dengan Badan Dan Ruh Adapun Sekarang Ya Ada Orang-orang Yang dimasukkan Kedalam Surga Ruh Seperti Hanya Disebukan Dalam Hadith Ya Lama Usiba Ikhwanukum Bi'uhudin Ja'alallahu Arwahahum Fi Jaufi Taywin Khudrin Ketika Teman-teman Kalian Meninggal Mati Syahid Di Perang Uhud Allah Jadikan Roh-roh Mereka Berada Di Dalam Perut Burung Yang Berwarna Hijau Yang Dia Terbang Di Dalam Surga Ya Kesana Kemarin Lalu Kemudian Allah Kembalikan Roh-roh Mereka Ketempatnya Di Bawa Arash Itu Menunjukkan Bahwa Rohnya Bisa Masuk Dalam Sur Ya Allah Kemudian Rukun Yang Keberapa Yang Keempat Yang Ketiga Al Iman Bi Annal Jannata Wannar Abadiyya Abadiyyata Beriman Bahwasannya Surga Dan Neraka Itu Dua-duanya Kekal Beriman Bahwasannya Surga Dan Neraka Kekal Dan Tidak Akan Pernah Hancur Dalamnya Banyak Dalam Al-Quran Mereka Kekal Di Dalamnya Selama Alamanya Iya Tapi Terkadang Ada Orang Yang Meragukan Kekalan Surga Dan Neraka Dengan Akal Apa Katanya Apakah Kekalnya Surga Dan Neraka Sama Dengan Kekalnya Allah Apakah Kekalnya Surga Dan Neraka Sama Dengan Kekalnya Allah Ini Pertanyaan Menyesatkan Kalau Dikatakan Tidak Sama Berarti Suatu Ketika Akan Hancur Kalau Dikatakan Sama Belati Ada Yang Sama Dengan Allah Maka Kita Katakan Pertanyaan Ini Saja Sudah Bid'ah Tidak Ada Para Sahabat Yang Bertanya Kepara Rasulullah Apakah Kekalnya Sama Dengan Allah Tidak Ada Kita Katakan Allah Ya Fa'aluma Ya Syah Allah Berbuat Apa Yang Allah Kehendaki Kalau Allah Mengekalkan Surga Dan Neraka Itu Kehendak Allah Subhanahu Atla Murni Tidak Ada Yang Bisa Menolak Bagi Allah Itu Mudah Mudah Ya Kemudian Rukun Yang Keempat Al Iman Bi Annal Jannata Wannar Makhluquatan Ya Meyakini Bahwa Surga Dan Neraka Itu Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Termasuk Salah Satu Ciptaan Allah Azza Wajan Kemudian Kata Rasulullah Adhal Allah Jannata Ala Maka Namin Al-Aman Maka Siapa Yang Melakukan Ini Bersyahadat La Ilaha Ilallah Dan Bawasannya Muhammad Hamba Allah Dan Rasul Nia Dan Bawasannya Nabi Isa Itu Hamba Allah Dan Rasul Nia Dan Kalimat Yang Allah Ucapkan Kepada Mariam Dan Rah Darinya Dan Meyakini Surga Itu Ada Benar Adanya Neraka Benar Adanya Allah Masukkan Ia Kedalam Surga Sesuai Dengan Apa Amal Artinya Tingkatan Surga Itu Ditentukan Oleh Amal Saya Mau Tanya Apa Surga Itu Ada Berapa Tingkat Ada Ada Tahu Ada Berapa Tingkat Surga Jawab Sangat Banyak Lalu Lalu Bagaimana Dengan Hadith Surga Itu Ada Seratus Derajat Kita Jawab Akhi Seratus Derajat Itu Sudah Dijelaskan Dalam Hadith Ini Buat Siapa Ma'addah Allah Liman Jahada Fisabir Allah Persiapkan Bagi mereka Yang berjihad Di jalan Allah Artinya Buat mereka Yang berjihad Di jalan Allah Saja Allah Sediakan Seratus Derajat Itu baru Satu Amal Makanya Sebagian Ulama Mengatakan Surga Itu Memiliki Ribuan Derajat Hanya Allah Yang Maha Tau Dimana Derajat Surga Satu Dengan Yang Lainnya Seperti Antar Langit Dan Bumi Dan Akhal Islam Derajat Kita Di Dalam Surga Ditentukan Oleh Amal Saleh Maka Dari Sudah Saudaraku Sekalian Kalau Kita Ingin Mendapatkan Surga Yang Paling Tinggi Berarti Amalnya Juga Harus Kenceng Tapi Kalau Kita Surga Amalnya Lambat Sesuai Dengan Amalan Kita Sebagian Kita Terkadang Ada Yang Berkata Begini Yang Penting Saya Masuk Surga Aja Ustaz Tidak Surga Perinti Tidak 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 Padahal Kata Rasulullah S.A.M. Ida Sa'altum Allah Jannah Fas'aluhu Li Firdaus Fa Innahu A'lal Jannah Wa Ausatuhah Apabila Kalian Minta Kepada Allah Surga Mintalah Surga Firdaus Surga Firdaus Karena Surga Firdaus Itu Surga Yang Paling Tinggi Dan Yang Paling Mulia Dan Atap Langsung Arash Allah Subhanallah Masha'Allah Maka Boleh Enggak Kita Berdoa Allah Boleh Enggak Mas Cuma Kita Juga Ngaca Amalan Kita Selama Ini Gimana Mas Iya Na'am Saya Kira Cukup